Ya, baik. Kita lanjutkan kembali pembahasan topik relasi. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep relasi dan juga cara menyatakan relasi. Kita akan mengawali pembahasan berikutnya tentang relasi, yaitu adalah dengan topik relasi identitas. Pembahasan kita tentang relasi identitas apa, itu relasi identitas. Seperti yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi ada dua koin untuk relasi, ada dua komponen yang mesti ada, yaitu adalah dua buah himpunan. Saya ingatkan kembali ya, dua buah himpunan. Himpunan dan juga yang kedua, yaitu adanya aturan, aturan relasinya. Aturan relasi. Nah, untuk relasi identitas ini sendiri, bisa saja kita definisikan pada dua buah himpunan berbeda, ataupun pada dua buah himpunan yang sama. Jika kita misalkan ya, misalkan R ini adalah relasi pada himpunan A. Yang mana himpunan A? Misalkan anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Jadi di sini adalah relasinya dari R dari A ke himpunan A. R ini merupakan relasi identitas. Identitas jika apa? Jika untuk setiap A, ini anggota A. Lalu kemudian A, R A. Ini adalah relasi identitas. Kalau kita gambarkan dalam bentuk biayaan panas, R-nya sendiri. R-nya sendiri itu adalah ini R, ini A, ini A. Setiap anggota A, ini A akan dibawa ke kirinya sendiri. Lalu kemudian, jika A-nya adalah himpunan yang ini, 1, 2, 3, 4, maka R ini adalah relasi identitas. Maka R, ini adalah anggotanya. 1, 1, kemudian 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Jadi, ini adalah relasi identitas pada impunan A. Dengan tentu saja impunan A itu adalah impunan A. Jadi, relasi identitas. Oke, lalu kemudian, selain relasi identitas, kita kenal juga, ini relasi identitas ya, kita kenal juga yang namanya relasi apa? Inverse. Relasi inverse. Seperti apa relasi inverse ini? Relasi inverse ini adalah apa? Kita misalkan dulu R. Ini adalah relasi dari, misalkan dari A ke B dengan A, B ini adalah anggotanya R. Relasi inverse, atau mungkin ini cacatnya inverse suatu relasi ya. Inverse suatu relasi. Oke. Lalu kemudian inverse dari relasi R, yaitu adalah relasi F dari dari ya tentu saja kalau relasi R-nya dari kimpunan A ke kimpunan B, kalau inverse-nya ya inverse dari relasi R, R yaitu adalah relasi S dari kimpunan B ke A dengan gitu ya. Kalau A, B-nya anggota R berarti apa? C, A itu adalah anggota dari R. Jadi ini merupakan definisi untuk relasi inverse. Oke. Jadi kalau saya punya R, kalau definisinya ya, R ini adalah apa, himpunan, atau dipandang sebagai himpunan ya, A, B A elemen A kemudian dan B elemen B jadi inilah relasi R maka gitu ya inverse dari R yang dinotasikan dengan R pangkat min satu ya yaitu sesuatu relasi ya yang didefinisikan dikan oke yang didefinisikan seperti apa ya R inverse itu adalah relasi yang anggotanya B, A ya dengan B ini adalah anggota B dan A ini adalah anggota A jadi ini adalah merupakan definisi dari yang namanya relasi apa inverse oke jadi inverse dari suatu relasi oke lalu kemudian mungkin kita buat contoh gitu ya contoh oke contoh contohnya adalah misalkan A sorry misalkan A jadi misalkan A ini adalah satu dua tiga lalu kemudian B misalkan A A B T T gitu lalu kemudian R ya R ini adalah relasi dari A ke B ya dengan apa misalkan R ini misalkan satu koma oke sorry bukan satu koma dua tapi mesti dipasangkan dengan anggota anggotanya B ya nah misalkan satu koma B gitu ya satu koma D lalu kemudian dua koma A kemudian dua koma B kemudian tiga koma A ya misalkan begitu ya lalu kemudian bagaimana cara kita menentukan R inverse ya R inverse ini sangat mudah sekali ya maka lihat R inverse itu adalah ya tinggal kita tutupan saja posisinya B koma satu B koma satu A koma dua kemudian B koma dua dan A koma tiga ya tinggal ditukar saja jadi sangat mudah untuk menuliskan apa namanya inverse dari suatu relasi oke itu dua kemudian pertama ada relasi identitas ada inverse kemudian apa ya berikutnya komposisi komposisi dari suatu relasi ya berikutnya kita akan bahas komposisi ya oke dari dua buah relasi dua 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 tanah komposisi dari dua buah relasi oke karena relasinya ada dua oke berarti himpunan yang digunakan isinya lebih dari dua ya oke begini untuk ilustrasi dulu ya mungkin ya jadi yang pertama ada sebuah relasi dulu ya oke jadi kalau ada sebuah relasi maka paling tidak ada dua himpunan yang terlibat ya usahakan ini adalah relasi R dari himpunan A ke himpunan B lalu kemudian ternyata kita juga bisa ya membuat relasi yang lainnya usahakan dari himpunan B ke himpunan C ini adalah relasi S oke lalu kemudian ya misalkan ini ya ini adalah A ini dipasangkan dengan B dan B ini ya misalkan dipasangkan dengan B lalu kemudian bagaimana sih caranya saya kemudian membuat sebuah relasi yang langsung dari A ke C mungkin mungkin tidak saya membuat relasi yang langsung dengan satu buah relasi saja itu langsung dari A ke C kalau ini tadi dari A ke B dulu kemudian dari B ke C lalu kemudian ini langsung oke ya inilah yang yang kita kenal dengan istilah komposisi pada relasi ini serupa dengan apa dengan komposisi fungsi yang dulu pernah dipelajari di tingkat sekolah jadi ini adalah bentuknya S komposisi R jadi R duluan ya berpunggian R ini dari belakang oke itu untuk ilustrasinya ya ilustrasinya lalu kemudian bagaimana definisinya bagaimana definisi definisi untuk komposisi relasi bagaimana definisinya misalkan misalkan R ini adalah relasi dari A ke B ya dan S ini adalah relasi dari B ke C oke misalkan ini adalah relasi ya relasi relasi oke lalu kemudian relasi S bundaran R ya ini adalah dari A ke C oke lalu yang didefinisikan didefinisikan sebanding berikut ya bagaimana definisi untuk S bundaran R ya atau S bundaran R S O R ya silahkan oke definisinya bagaimana ya S bundaran R ya ini adalah yang anggota-anggotanya ya bentuknya X Z dengan syarat ada Y ada Y di B oke dengan apa dengan kemudian X Y ini adalah anggota dari R dan Y Z ini anggota dari S oke ya maksudnya bagaimana ya ini kita bisa lihat berdasarkan apa ilustrasinya ya oke jadi kalau ini kita lihat kalau ini menggunakan A, B, C kita coba ganti mungkin ya supaya lebih mirip atau serupa atau sama maksudnya dengan definisinya yang kita tuliskan oke jadi anggota dari S bundaran R itu adalah X, Z X itu adalah anggota A Z itu adalah anggota C tapi apa tapi mesti ada Y ini jadi peranan Y disini cukup sentral jadi mesti ada Y disini sebagian nanti penyambungnya X ini mesti berpasangan dengan Y dan kemudian Y ini mesti berpasangan dengan Z barulah kemudian bisa kita buat X ini berpasangan dengan Z jadi ada Y jadi inilah definisi untuk apa namanya komposisi definisi untuk komposisi dari dua buah relasi R dan X oke mari kita mungkin lihat contoh supaya lebih apa namanya mudah kita pahami definisinya ini contoh contohnya adalah misalkan dulu misalkan A ini adalah himpunan yang anggotanya berpas 1, 2, dan 3 misalkan kemudian B ini anggotanya apa misalkan A B C B E oke dan kemudian C ini misalkan anggotanya alpha beta sama seperti itu ya lalu kemudian R ini R dari A ke B oke dengan apa dengan R ini ya akurannya adalah atau anggotanya kalau A ke B berarti ini ya 1 dipasangkan dengan B misalkan lalu kemudian 1 dipasangkan dengan E lagi kemudian 2 dipasangkan dengan A kemudian 2 dipasangkan dengan C kemudian 2 dipasangkan dengan E yang dipasangkan dan 3 mungkin tidak dipasangkan tidak masalah lalu kemudian S dari B ke C dengan S oke seperti ini ya misalkan A alpha kemudian A beta lalu kemudian A sama lalu kemudian misalkan apa lagi C 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 Lalu kemudian kita akan menentukan komposisi dari R dan S dari R dan S ya ada 2 cara yang bisa kita gunakan bisa menggunakan diagram panah ataupun kita bisa menggunakan langsung tadi dengan definisi ya mungkin untuk awal-awal ya kita bisa menggunakan diagram panah ya ya jadi pembahasan untuk ini ya ini pertanyaannya adalah tentukan ya apa namanya S komposisi R nah lalu untuk penyelesaian ya ya ini bisa menggunakan diagram panah yang menyebabkan 3 buah hitungan gitu ya oke ya jadi ini adalah hitungan A yang hitungan B lalu kemudian hitungan C ini tadi belah relasi R jadi ini jadi ini belah relasi S ya A itu anggotanya 1 2 3 B itu anggotanya A B C C E terus kemudian ini anggotanya adalah alpha R dulu ya 1,B 1 ini dibawah ke B oke lalu kemudian 1,E 1 juga dibawah ke E lalu kemudian 2,A 2 ini dibawah A 2,A 2,C dan 2,D lalu kemudian lalu kemudian ini relasi R dan relasi S ya A koma alpha bagi A dibawah ke alpha ya bagi A dibawah ke beta A dibawah ke gamma jadi semua lalu kemudian C dibawah ke alpha ya C ini C dibawah ke alpha oke lalu kemudian D dibawah ke gamma ini adalah anggota-anggota dari atau ilustrasi relasi R dan relasi S dalam diagram panah lalu bagaimana cara kita menentukan ini ya S komposisi R ya tentu saja berdasarkan ilustrasi diagram panah yang di atas tadi ya kita bisa menentukan anggota-anggota dari S komposisi R ya bagaimana caranya ya kita lihat disini ya satu ini satu dibawah ke B ya satu dibawah B apakah dari B ada yang melanjutkan oke ternyata tidak ada melanjutkan sehingga ya tidak dilanjutkan kita cari yang lainnya satu dibawah ke E oke satu dibawah ke E dari E ada yang melanjutkan ya tidak ada yang melanjutkan oke berarti satu tidak akan diteruskan atau satu tidak akan mempunyai kawan di di apa di impunan C kemudian kita lihat dua ya dua ini dibawah ke A ya sementara A dibawah ke apa dibawah ke beta dibawah ke gamma maka dua ini akan mempunyai tiga pasangan ya dua ini koma alpha ya ingat ini dua ini adalah anggota A ya jadi ini anggota A ya sesuai dengan definisi SOR ya dari A ke C gitu ya anggota C lalu kemudian dua dibawah juga ke beta dua koma beta lalu dua koma apa apa gamma oke lalu kemudian selain ini ada lagi kan dua cukup dua juga dibawah ke C ya C ini dibawah ke alpha berarti dua koma alpha ya dua koma alphanya sudah ada tidak perlu dituliskan lagi lalu kemudian selain dua dibawah ke C dua juga dibawah ke D D ini dibawah ke gamma berarti dua dibawah ke gamma dua dibawah ke gamma ini sudah ada sementara tiga ini sudah habis ya yang dua ya tiga ini sudah tidak mempunyai pasangan berarti stop ya oke jadi inilah anggota-anggota dari S bundaran R dengan menggunakan apa dengan menggunakan diagram panah oke bagaimana kalau melihat dari himpunannya saja gitu ya melihat dari himpunannya saja ya dari himpunannya saja apa S bundaran R gitu ya kita tinggal lihat 1,B ya ini misalkan 1,B kita lihat depannya yang B ada enggak ini yang S tidak ada ya berarti satu ini tidak akan dilanjutkan 1,E lihat depannya yang E tidak ada juga ini A ini A ini A ini C ini D berarti satu ini juga tidak dilanjutkan 2,A lihat yang S depannya A berarti 2,Alpha ini juga depannya A berarti 2,B Lalu kemudian 2 lagi ini A 2,Gamma oke sudah yang A sudah habis semua sekarang yang C 2,C lihat depannya ada C enggak oke ada belakangnya Alpha ini 2,Alpha 2,Alpha ini sudah dituliskan maka kita tidak menganggapnya sebagai anggota yang berbeda lagi ya begitu pun seterusnya dan nanti bisa dilihat hasilnya S bundaran R ini akan sama oke itu adalah komposisi ya nanti untuk komposisi relasi oke setelah komposisi oke misalkan ini juga bisa dikaitkan dengan inverse ya bisa dikaitkan dengan inverse dengan soal yang sama begitu tentu saja dari R kita akan punya R inverse ya ini adalah R inverse kalau dari S ya kita akan juga punya R inverse oke lalu tentu saja kita bisa lihat juga kan kalau S inverse itu adalah dari C ke B R inverse dari B ke A maka kita akan bisa membuat satu relasi gitu ya satu relasi yang langsung dari C ke C ke A relasinya adalah apa relasinya adalah R inverse komposisi S ya bagaimana kita mencari R inverse komposisi S inverse oke bagaimana cara kita menentukannya berikutnya ya tentukan tentukan bagi apa R inverse komposisi S oke tentu saja kita mesti tentukan anggota masing-masing dulu ya masing-masing inverse-nya R inverse-nya anggotanya apa S inverse-nya anggotanya apa ya kita coba lihat anggota-anggotanya ya dari sini kita bisa tentukan dulu R inverse ini anggotanya karena tadi R-nya dari A ke B bakal R inverse-nya mestinya dari B ke A R inverse-nya jadi anggotanya adalah ya tinggal tinggal di balik gitu ya dari sini ya kalau 1,B berarti B,1 gitu kan B,1 ya jadi ini bisa kita tentukan anggota-anggota dari R inverse-nya B,1 lalu kemudian dari sini ya E,1 ya lalu kemudian A,2 kemudian A,2 ini terus C,2 lalu kemudian C,2 ya jadi saya kira sudah habis ya 1,2 3,4 5 ya ini juga 1,2 3,4 5 ya oke berikutnya S inverse oke A inverse itu dari C ke B karena S-nya dari B ke C S inverse itu kita lihat alpha ya alpha ya ini alpha berarti punya kawan itu alpha,A alpha,C ya alpha,A lalu kemudian alpha,C lalu kemudian untuk beta sendiri beta punya kawan A ya beta,A dari sini ya beta,A lalu kemudian gamma gamma punya dua kawan yaitu gamma,A gamma,A dan juga gamma,D kita punya gamma,D gamma,D oke oke ya jadi kita sudah berhasil menentukan yang pertama R inverse dan S inverse ya maka selanjutnya kita akan menentukan R inverse komposisi S inverse jadi akan dimulai dari S dulu gitu ya S dulu kita lihat alpha,A kita lihat yang depannya sini A ya yang depannya sini A ada berapa pada kaki ya nanti yang menjadi anggota pertama itu adalah alpha,2 ya berikutnya alpha,C alpha,C ya alpha,C alpha,C lihat depannya sini C oke ya berarti alpha, alpha,C C,2 ya alpha,2 ya sama tidak perlu kita tuliskan lagi ya lalu selain itu ada lagi gak ada ya beta,A kita lihat yang depannya A A,A,A cuma ini kan yang depannya A berarti beta,2 ya yang ini anggapannya adalah beta,2 oke lalu kemudian gamma,A yang depannya A cuma ini ya berarti anggotanya gamma,2 gamma,D yang depannya D ini dia berarti gamma,2 gamma,2 sudah ini dia anggota anggota dari apa namanya R ini terus komposisi R ya kalau kita lihat anggotaannya kalau kita lihat anggotaannya kita lihat tadi mana tadi ini dia S bundaran R kita bandingkan ya kita bandingkan S bundaran R dengan R inverse komposisi R inverse 2,A ini alpha,2 2,Beta ini beta,2 ya kebalik juga ya dari contoh ini yang bisa kita katakan apa yang bisa kita katakan kalau ini kita cari inverse inverse ya dari sini ya jadi kita cari inverse nya S komposisi R ini kita inverse kan ya atau bisa cari inverse nya kan tinggal balik itu ya alpha,2 ya ini beta,2 dan gamma,2 oke ternyata sama jadi dari contoh contoh yang atas ini ya contoh yang kita buat kita bisa memperoleh hubungan apa S dengan R kalau ini kita inverse kan ini ternyata dari segi himpunan ya sama dengan R inverse komposisi R inverse ini kita perlah dari contoh ini ya lalu yang mungkin jadi pertanyaan adalah apakah ini bisa berlaku secara umum apakah bisa berlaku secara umum artinya bagaimanapun bentuk relasinya relasi R dan relasi S apakah secara umum bisa berlaku demikian ya ini tentu saja jadi pertanyaan untuk teman-teman oke itu untuk komposisi dari suatu relasi oke mungkin kebagian terakhir ya supaya berhubungan antara yang kita bahas ya kita bahas kita sudah membahas tiga hal yaitu relasi dan kita selalu kemudian inverse dari suatu relasi dan komposisi ya atau komposisi dan apa dan inverse sudah kita kaitkan kita akan mengkaitkan dengan relasi dan kita jadi kita akan mengkaitkan komposisi relasi identitas maupun inverse ya supaya ini saling terkait semuanya ya oke kita coba ya jadi bagian terakhir ini adalah kaitan kaitan antara ketiga ketiga tentunya relasi identitas dan kita kemudian inverse dan komposisi ya jadi kata kuncinya ada disini sebenarnya bagaimana kaitannya bagaimana kaitannya oke mungkin kaitannya bisa kita lihat pada sebuah soal atau sebuah contoh gitu ya misalkan A ini adalah 1 2 3 atau 4 gitu ya B nya ini adalah A 2 C saya bisa membuat relasi apa R ya R ini adalah dari A ke B dengan apa ya anggota-anggota R nya gitu ya R nya itu adalah misalkan 1 koma A kemudian 2 koma B 2 koma C lalu kemudian 1 koma 2 koma B yang boleh ini 3 koma C gitu ya misalkan ini punya 4 anggota dari sini ya kita coba lihat tentukan yang bisa kita cari adalah yang pertama yang A ini adalah R inverse yang B mungkin R komposisi R inverse oke lalu yang C ya bagaimana kalau kita balik ya R inverse komposisi R oke ini ini adalah 3 apa namanya 3 pertanyaan yang mungkin bisa memandu kita untuk menemukan kaitan antara ketiga topik yang sudah saya paparkan di awal oke yang pertama mungkin mudah ya untuk pembahasannya R inverse ini tentu saja ini adalah relasi dari apa dari B ke A ya jadi B ke A bagaimana 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 anggota-anggotanya ya dengan R inverse ini adalah ingat kita balik ya 1,A berarti A,1 B,2 C,2 kemudian C,3 oke pertama mudah sekali kita jawab ya lalu kemudian R komposisi R inverse berarti R inverse dulu kalau yang B ini kita gambarkan diagram panahnya dengan ini kita gambarkan berarti apa R inverse dulu ini R inverse berarti dari B ke A lalu kemudian komposisi R R ini dari A ke B jadi ini adalah R inverse ini R maka apa namanya komposisinya komposisinya ini adalah R komposisi R inverse dari B ke B jadi R komposisi R inverse itu adalah relasi dari B ke B atau relasi pada B oke bagaimana anggotanya kalau kita lihat mungkin kita tampilkan R kita lihat kita lihat ke anggotanya kemudian R komposisi R bentuk oke ini adalah sama dengan oke anggotanya seperti apa saya R inverse dulu ya berarti ya A koma satu A koma satu disini ada satu ya ada ya satu koma A A koma A koma A koma B B B B koma 2 2 2 B B B B kemudian B 2 yang depannya 2 juga C berarti B C B C B C B C 2 2 C Kemudian C C C 2 B C B Berarti C B C C C C Lalu kemudian Seperti tidak perlu saya lanjutkan di bawah Lalu kemudian Setelah ini habis C,3 Di sini 3,5 C,5 Jadi itu adalah hasil dari Apa ini R komposisi R inverse Nanti kita lihat hubungannya Ketika kita selesai menjawab sampai nomor C Ini adalah R inverse komposisi R Berarti R nya hubungan Ini juga sama Kita Apa namanya Kita buat diagram panahnya Untuk mengilustrasikan Untuk mengilustrasikan Relasi komposisi Dari apa namanya R Jangan dilanjutkan R inverse Ini adalah Di dalam panahnya Kalau yang diminta itu apa R inverse komposisi R Jadi R nya dulu ya R nya itu adalah dari A ke B Kemudian Kemudian ini adalah R inverse Jadi ini adalah A R inverse itu dari B ke A Sehingga Apa namanya Relasi Jadi apa namanya R inverse komposisi R Itu adalah relasi Dari A ke A Jadi R inverse komposisi R Ini adalah relasi Dari A ke A Oke Bagaimana dengan Anggota-anggotanya R inverse komposisi R Anggota-anggotanya Apa saja R dulu ya Baru kemudian Apa namanya Dilanjutkan dengan R Oke Kita lihat R Oke Sangat Gansi Oke Mana dia R dengan R Ini ya 1,A Yang depannya A Kita lihat Ini depannya A Berarti 1,1 1,1 ya Anggota pertamanya Adalah 1,1 1,1 Kemudian Setelah itu 2,B Lihat depannya B Berarti Yang depannya Ini ya Ini 2,B Ini B,2 Berarti 2,2 ya Yang depannya B lagi Tidak ada Berarti 2,2 Itu adalah Anggota dari 1 Oke Ini anggota dari R inverse komposisi R Selain 2,2 Ada lagi Kita lihat 2,C 2,C C,2 2,2 lagi Oke Yang depannya C Yaitu Kemudian 3,C 3,C Yang depannya C Yang depannya C itu ada C,2 Lagi 3,2 Lalu kemudian yang depannya C Lagi C,3 Jadi 3,2 Dan 3,3 ya Tambahan anggota dari R Inverse 3,2 Dan 3,3 Oke Ini adalah relasi A Oke Lalu kemudian Saya tuliskan lagi Supaya untuk melihat Ini A,B, dan C Sudah kita lihat Lalu kemudian Dimana kaitannya Saya tuliskan lagi R Apa R Komposisi R Inverse Ini anggotanya adalah A,A Kemudian C,B Kemudian C,C Dan C,B Lalu kemudian C,C Oke Lalu kemudian Sebaliknya R Inverse Komposisi R Yang anggotanya 1,1 2,2 3,2 Dan 3,3 Ini adalah Komposisi Yang melibatkan Inverse Lalu kemudian Kita akan lihat Kita akan melihat Yaitu Relasi identitas Relasi identitas Pada Pada Apa Pada A Dan pada B Ya Karena Ini adalah relasi Pada B Jadi ini Relasi Pada B Dan kemudian Ini adalah Relasi Pada A Ini Ini Kenapa Pada B Itu tadi Jatan Panahnya Ada Ini juga Relasi Pada A Lalu kemudian Kita akan Melihat Relasi Identitas Pada A Pada A Dan B Bagaimana Relasi Identitas Pada Komponan A Dan B Kita tahu Tadi A Itu anggotanya Ada A 1, 2, dan 3 1, 2, dan 3 Lalu Kemudian Ada 4 Juga Ada 4 Juga Relasi Dari Dari Sini Kita akan Bisa Membuat Relasi Identitas Yang Misalkan Simbolnya Relasi Identitas Pada A Bisa Dibaca Demikian Ini 1,1 2,2 Kemudian Apalagi 3,3 Oke Kemudian Relasi Identitas Pada B Yang Pertama A B B B Dan Yang Terakhir C C C Lalu Yang Akan Kita Bandingkan Yang Mana Kita Bandingkan Itu Yang Relasi Pada A Kita Bandingkan Pada A Apakah Bisa Kita Lihat Hubungannya Hubungan Antara Ini Yang B B B B Lihat Secara Himpunan Yang B Dulu Yang B Dulu Yang B Itu R Yang Kita Bandingkan Itu Adalah R Komposisi R Inverse Dengan Identitas Pada B Lalu Kemudian Yang Kita Bandingkan B Komposisi R Inverse Komposisi R Di Pada A Cara Himpunan Bagaimana Yang Ini Mudah Dilihat Yang B Yang B Ini Mudah Dilihat Cara Himpunan Kalau kita Lihat Yang B Yang B Ini Anggutanya 1 2 3 4 5 3 A A A A B B B B B C C C C C Mungkin Ini B C Oke Semua Anggota K Anggota C Semua Anggota IB Itu Ada Di Sini Tapi Bagaimana Kalau Yang Kedua 1,1 Ada 2,2 Ada 3,3 Ada 4,4 Nggak Ada Sebenarnya Kalau kita Lihat Lebih Jauh Lagi Tadi Yang Mempunyai Pasangan Yang Mempunyai Pasangan Kita Lihat Yang Mempunyai Pasangan Pada R R Inverse Komposisi R Yang Mempunyai Pasangan R Inverse Komposisi R Itu Yang Poin Pertamanya Di R Ini Di R Poin Di R Di 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 Yang Mempunyai Pasangan Di R Itu Ternyata Kalau kita Lihat Jadi Definisi R Mana Definisi R Ini Hanya Satu Punya Kawan Dua Punya Kawan Tiga Punya Kawan Tapi Empat Ini Tidak Punya Kawan Kalau kita Lihat A Nya Kan Satu Dua Tiga Empat Nih Satu Dua Tiga Empat Yang Ini Bisa Gambarkan Ini Biar Rampanah Seperti Apa A B C Satu Dua Tiga Empat Pasangannya A Dua Pasangannya B Dua Pasangannya C Tiga Pasangannya C Ini Bisa Kita Ternyata Empat Nggak Punya Pasangan Kalau Kita Mau Ada Hubungannya Memang Karena Empat Ini Tidak Punya Pasangan Makanya Tidak Akan Terlihat Empat Itu Di Komposisinya R Inverse R Jadi Empat Di Ini Nggak Akan Terlihat Sehingga Kalau Ini Mau Kita Buat Pasangan Bagaimana Kalau A Ini Kita Batasi A Ini Kita Batasi Pada Apa Jadi Kita Bisa Membuat Yang Namanya Kalau A Nya Satu Dua Tiga Empat Kita Bisa Membuat Misalkan I A Aksen Tapi A Aksen Ini Sendiri A Aksen Ini Adalah Yang Mempunyai Pasangan Saja Tadi Di R Satu Punya Dua Punya Tiga Punya Empat Ini Nggak Punya Jadi Di A Aksen Ini Adalah 1 1 2 2 Dan 3 3 Nah Sehingga Ini Baru Kita Bisa Hubungkan Yang Bisa Dihubungkan Sekarang I A Aksen Dengan R Inverse Compositive R Hubungan Yang Serupa 1 1 Ada 2 2 Ada 3 3 Juga Ada Di Jadi Itulah Berapa Hubungan Yang Bisa Kita Lihat Antara Relasi Identitas Kemudian Inverse Dan Kemudian Komposisi Jadi Demikian Pembahasan Untuk Bagian Bagian Kedua Dari Relasi Contek Relasi Identitas Infos Dari Suatu Relasi Dan Lakin Komposisi Relasi Demikian Pembahasan Topik Relasi Sampai Jumpa Lagi Di Topik Relasi Di Dari Di Dari 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 Dari